Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini mungkin saya ingin sharing cara setup dan instalasi koneksi wireless antara modul CNC controller ini dengan komputer Kan biasanya digunakan kabel USB ya Jadi nanti kalau wirelessnya sudah ter-setup, kabel USBnya nggak dipakai lagi Koneksi wireless yang akan saya gunakan adalah Wi-Fi Karena modul Wi-Fi ini sudah banyak di pasaran dan harganya cukup ekonomis Nah ini salah satunya Nah ini adalah modul ESP01 Ini adalah modul Wi-Fi dengan interface serial Nah ini, ini sudah sediakan soket serial Ini tandanya ada TXRX Ini menandakan bahwa koneksinya serial Sehingga nanti dengan mudah kan kita konektan ke CNC shield Nah CNC shield ini kan sudah tersedia interface serial yang disini Nah nanti di sisi laptopnya pun kita akan gunakan modul yang sama Nah ini sama persis modulnya Interface nya serial juga Nah karena interface serial jadi nanti di Ke USB nya kita butuh converter USB to serial Nah kenapa kita gunakan yang ini ya Ini karena soketnya sudah tersedia ya untuk ESP01 Ini tinggal masukin Jadi nanti USB trusional kita masukkan ke USB Ini terdeteksi sebagai COM port Nah seperti itu Jadi nanti koneksinya dari komputer ke USB serial Serial ke Wi-Fi yang ini Wi-Fi ke Wi-Fi Wi-Fi ke serial ke CNC controller Nah seperti itu Jadi koneksinya point to point ya Ini langsung kesini Jadi gak perlu akses point di luar berdua ini Jadi ini gak perlu ke akses point dulu Baru masuk sini Tapi ini langsung point to point Nah seperti itu Nah pertanyaannya Mungkin kenapa Wi-Fi ini gak langsung ke laptop ya Kan di laptop sudah ada Wi-Fi ya Jadi ini misalnya ini gak perlu Laptop kesini Kenapa gak seperti itu Nah jawabannya karena Karena aplikasinya Bukan karena Wi-Fi nya Jadi aplikasi CNC itu seperti Universal Geocode Sender dan Candle misalnya Itu kan Hanya bisa Konek ke CNC controller menggunakan COM port Belum ada pilihan menyebutkan alamat IP Jadi karena Menggunakan COM Ya terpaksa kita gunakan Ini COM to serial ini Baru ke Wi-Fi Nah seperti itu Oke mungkin Bisa saya gambarkan Seperti ini ya Nah ini sudah saya buat Diagramnya Jadi disini laptop Disini CNC controller Kita pasang Dua ESP01 yang berhadapan Ini nanti point to point ESP yang kiri ini Yang ke arah laptop Kita pasang di USB to serial Sedangkan ESP yang kanan Ke CNC shield itu Langsung ya Tinggal cabling aja Karena masing-masing sudah ada Interface nya Jadi mungkin Ini seperti ini Ini disini Ini disini Ini disini Ini disini Seperti itu Nah terus Bagaimana cara Koneksinya Kan Kalau kita pasang langsung Ini gak akan bisa langsung Otomatis konek ya Ini Harus kita program dulu Jadi Untungnya ESP01 ini adalah Kategorinya Programmable SOC SOC itu Sistem on chip Jadi SOC yang bisa diprogram Nah disini Karena Dia menggunakan Chip Ini Yang ini ESP8266 Itu bisa diprogram Dan programnya Nanti disimpan Di flash ini Flash memory Yang sebelah kiri ini Kapasitasnya Antara 512 Sampai 1 MB Nah nanti Nanti akan kita program Sesuai dengan Kebutuhan Yang di diagram ini Sebenarnya Frameware yang tertanam disini Sudah ada Tapi gak Sesuai dengan Kebutuhan Sehingga Akan saya program ulang Sesuai dengan Diagram yang saya buat ini Jadi Program yang akan Saya buat Seperti ini Nah ini Ini fisik ESP01 Yang di dalam ini Mungkin Diagram logiknya Nanti akan Kita buat Programnya Mengacu ke Diagramnya Jadi Di masing-masing ESP Nanti akan Saya buat Akses point Ini Masing-masing Akses point Dan di Masing-masing ESP Juga akan Saya buat Station Apa beda Akses point Sama station Akses point itu Mungkin yang memancarkan SSID Itu ya Kita kalau Ke hotspot Suka menerima SSID Nah itu dipancarkan Access point Nah station ini Adalah yang mengakses Access point Misalnya Bisa hp Bisa komputer Itu namanya station Nah jadi Nanti masing-masing ESP ini akan Saya buat Secara Programmingnya Dibuat Akses point Dan station Sama Sini juga Akses point Station Nah kemudian Akan saya bangun Koneksi bersilang Jadi yang Station sebelah kiri Akan konek ke Akses point Sebelah kanan Station sebelah kanan Akan konek ke Akses point Sebelah kiri Nah koneksinya Nanti Menggunakan TCP IP Jadi kalau Koneksi TCP IP Nanti akan Saya bangun TCP server Disini Dan akan Saya buat TCP client Disini Kemudian Connect Sama ya Silang Kenapa Dibuat silang Begini Nah sebenarnya Kan satu arah pun Itu sebenarnya Bisa mengirimkan Data dua arah Ini yang Satu kali Station Connect ke Akses point Ini koneksi Yang terbentuk Bisa dibikin Dua arah Tapi Kelemahannya Kalau Misalnya Yang ini putus Dan yang kanan Ingin mengirim Data ke Yang kiri Itu tetap Harus menunggu Si station ini Membangun Koneksi ke AP yang ada Di kanan Nah sehingga Alternatifnya Supaya Meningkatkan Reliability Itu saya buat Koneksi silang Jadi masing-masing Punya koneksi Yang bisa dikendalikan Masing-masing Nah seperti itu Programmingnya Selanjutnya Kita mungkin Langsung Masuk ke Cara Memprogram Memprogramnya Oke langsung saja Kita buka Ardini software Untuk melihat Programnya Nah disini Programnya Atau disini Sebut sketch Sudah saya Buat Nah seperti ini Kira-kira Tidak Tidak Terlalu panjang Cukup Simple Nah sketch Atau program ini Saya share Barangkali teman-teman Ada yang berminat Tinggal request saja Program ini Murni Bikinan saya Jadi tidak akan Ditemukan di tempat lainnya Jadi kalau Berminat Silahkan request Nanti akan saya kirim Via email Mungkin saya akan Cerita sedikit Tentang Program ini Ada sini Sebenarnya Yang diprogram Adalah Konfigurasi Networknya Ini seperti ini Ini ada Note 1 Ada Note 2 Jadi Seperti dijelaskan Sebelumnya Bahwa konfigurasinya Bersilang Jadi Disini ada IP address Di bawah juga Ada IP address Yang saling Bersilang Nanti mungkin Kalau teman-teman Yang Mendapatkan Filenya Bisa langsung Mempelajari Sendirinya Dan di bagian Setupnya Juga Hanya Sekedar Mengaktifkan Beberapa Modul Yang ada Di ESP8266 Ini mungkin ESP8266 Ini Populer Jadi Mungkin Contoh programnya Bisa banyak Ditemukan Di internet Mungkin Di bagian Log Ini Saya Apisah Dua Yaitu TCP Server Handler Dan TCP Client Handler Masing-masing Ini Berdiri Secara Bekerja Secara Independent Jadi TCP Client Ini Connect Ke Server Sebelahnya Dan Server Ini Menunggu Koneksi Dari Client Yang Sebelahnya Nah Seperti Itu Mungkin Saya Nggak Akan Banyak Cerita Mungkin Langsung Aja Langsung Ke Proses Upload Jadi Untuk Upload Program Ini Ke Modul ESP01 Itu Syaratnya Ada Dua Yang Pertama Di Software Yang Kedua Di Hardware Di Software Sendiri Itu Kita Butuh Menginstall Library ESP8266 Nah Ini Seperti Ini Kan Kalau Biasanya Begitu Diklik Pilihan Ini Munculnya Board Arduino Semuanya Nah Kalau Kita Ingin Mengupload Program Ke ESP8266 Itu Butuh Nah Yang Ini Nah Ini Kalau Yang Di Software Arduino Kan Ini Nggak Muncul Ini Ini Harus Di Install Jadi Mungkin Saya Nggak Akan Cerita Cara Nginstall Disini Teman Teman Bisa Cari Di Internet Banyak Petunjuk Sederhana Bagaimana Cara Men Setup Library ESP8266 Di Arduino Software Nah Itu Syarat Di Software Di Software Harus Ter Install Library ESP8266 Nah Kemudian Di Hardware Itu Untuk Supaya Bisa Supaya Bisa Modul ESP01 Ini Kita Upload Program Itu Saratnya Yang I.O.0 Harus Disambungkan Ke Ground I.O.0 Yang Ini Yang Kanan Nomor 2 Dari Atas Nah Itu Itu Harus Di Hubungkan Ke Ground Hanya Waktu Memprogram Nanti Kalau Setelah Program Selesai Harus Dilepas Lagi Ini Hanya Untuk Mode Programming Saja Jadi I.O.0 Harus Di Ground Mungkin Kalau Disini Mungkin Yang Saya Ground Ini Ini Nanti Dipasang Disini Kita Memprogram Pake Ini Juga Nah Nah Yang Akan Saya Ground Ini Saya Pasang Kabel Di Serial Karena Nanti Kan Kita Akan Programming Dua Kali Jadi Supaya Nggak Nyolder Dua Kali Di Dua Modul Ini Jadi Saya Solder Disini Biar Bisa Dipake Dua Kali Nah Itu Saratnya Jadi Tadi Sarat Di Software Harus Terinsert Library SP8266 Di Hardware Nya Modul Pin I.O.0 Harus Terhubung Ke Ground Ini Dipake Waktu Programming Jadi Kalau Programming Sudah Lepas Dan Mau Dipake Ini Harus Dilepas Oke Sekarang Kita Akan Upload Ini Sudah Dikonekkan I.O.0 Ke Ground Kita Pasang Masukin Ke Socket Masukkan Ke USB Oke Di Arduino Software Nah Ini Board Kita Pilih ESP8266 Board Ini Kan Banyak Pilih Pilih Yang Generic Yang Paling Atas Generic ESP8266 Modul Oke Kita Cek Lagi Sudah Ya Com Sudah Betul Jadi Itu Masuknya Com 14 Kalau Di Saya Mungkin Teman Teman Bisa Berbeda Oke Kalau Sudah Kita Tekan Tombol Upload Kita Tunggu Statusnya Ini Di Bawah Masih Compiling Ini Walaupun Programnya Sedikit Tapi Karena Library Cukup Besar Jadi Compiling Cukup Lama Juga Jadi Yang Masuk Ke Masuk Ke Modul ESP Itu Bukan Hanya Yang Diketik Di Layar Ini Tapi Library Si 8266 Wifi Ini Juga Ikut Nah Kita Tunggu Saja Oke Proses Uploading Ini LED Batenya Kelab Klip Dan Statusnya Bisa Dilihat Di Kiri Bawah Prosentase Dari Byte Yang Di Upload Kita Selanjutnya Upload Ke Yang Satu Lagi Kita Cepat Pas Kita Pasang Dan Di Programnya Ada Satu Yang Dirubah Ini Yang Ini Ini Kan Note 1 Diganti Menjadi Note 2 Kenapa Diganti Seperti Itu Karena Konfigurasinya Supaya Dia Ngambil Yang Note 2 Yang Di Bawah Ini Karena Konfigurasinya Kan Bersilang Oke Sama Kita Pencet Upload Oke Sudah Selesai Sekarang Akan Kita Tes Dulu Oke Sekarang Kita Tes Fungsi Dulu Ini Sudah Saya Hubungkan Ke CNC Shield Butuh 4 Kabel Jadi Koneksinya Standar Seperti Ini Di ESP01 Ini Di CNC Shield 3,3 Volt Ke 3,3 Volt Ground Ke Ground TX Ke RX Ini TX Ke RX Jangan Lupa Yang Di CNC Shield Pakai Yang 3,3 Volt Bukan Yang 5 Volt Karena DSP01 Butuhnya 3,3 Volt Seperti Oke Nanti Mungkin Power Supply Saya Gunakan USB Ini Ada Charger Bisa 12 Volt Masuk Yang Jack DC Atau 5 Volt Masuk Ke USB Masuk Masuk Ke Komputer Oke Selanjutnya Kita Buka Universal Geekot Sender Oke Dia Di Kom 14 Kita Coba Open Oke Ini Ada Respon Dari GRBL Ini Menyatakan Bahwa Koneksi Wifi Sukses Selanjutnya Mungkin Kita Tes Di Mesin CNC Untuk Merunning Job Kita Lihat Apakah Dia Stabil Dalam Mengirimkan File Perintah Job Oke Langsung Aja Model Modul Wifi Kita Coba Di Mesin CNC Yang Ini Jadi Di CNC Kontrol Sudah Ditambahkan Modul Wifi Yang Ini Kemudian Di Komputernya Sudah Dipasang Modul Wifi USB Jadi Bukan Menggunakan Wifi Komputer Ini Disini Oh Ya Ini Mungkin Ada Tambahan LED LED Ini Di Program Ini Di Ada Jadi Jika berhasil connect di level TCV nya itu maka akan menghidupkan LED LED nya disambung di IO nomor 2 ya jadi sebelahan bersih sama ground jadi anodanya anoda dari dioda ini atau kutub positifnya itu ke IO nomor 2 kemudian negatifnya ke ground Kemudian Ya komputer ini mungkin saya letakkan di dekat CNC nya ya jadi kalau di koneksi wifi ini kita nggak perlu lagi ngukur berdasarkan jarak seperti pada bluetooth ya karena sinyal wifi cukup kuat sehingga kalau kita geser-geser di sekitaran sini ya nggak akan banyak berpengaruh Ya kita hanya akan mencoba apakah dia stabil untuk mengirimkan file gecko dalam jangka waktu tertentu ya nanti mungkin akan saya coba eksekusi pola yang cukup sederhana tapi gecko nya saya sengaja saya buat agak lama itu dengan mengatur kecepatan dan kerapatan jalurnya Minimal nanti 10 menit akan kita tes apakah pengiriman gecko nya itu stabil Oke langsung kita jalankan aja ya gecko nya Oke kita open connection Omong ya Omong ya Olen Omong ya Omong ya Omong ya Jangan Hai hasilnya cukup rapi ya jadi kesimpulannya ini g-code nya sudah berhasil di ekstremusi dengan sempurna sampai terakhir koneksi WiFi nya stabil jadi kesimpulannya memang koneksi WiFi ini bisa kita pakai ya buat koneksi wireless antara komputer dan sensi controller terutama yang berbasis Arduino ya menggunakan ESP 01 yang dimana chipnya adalah ESP8266 Hai Oke mungkin gitu aja teman-teman semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai